Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Alphati Channel Channel yang penuh inspiratif dan edukatif seputar dunia komputer Semoga Alphati bisa terus memberikan konten-konten yang baik seputar pembelajaran komputer Dukung terus Alphati dengan memberikan masukan, kritik, dan saran yang bisa membangun channel ini menjadi lebih baik Baiklah teman-teman semua, kali ini Alphati akan membahas materi cara pembuatan kopsurat di aplikasi Microsoft Office Word 2019 Oke langsung saja kita mulai cara pembuatannya seperti apa Kita buka aplikasi Microsoft Office Word Pilih ke Start Menu, lalu pilih All Program, dan pilih Word Untuk pembuatan kopsurat Untuk jenis kertasnya disesuaikan Biasanya menggunakan ukuran F4 atau folio Tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan Kali ini Alphati akan menggunakan ukuran F4 Baiklah kita pilih Blank Document Lalu kita setting ukuran kertasnya Pilih ke Layout Lalu pilih ke Size Dan pilih More Paper Size Atau kalau disini ada ukuran F4 Pilih saja F4 Disini tidak ada ukuran F4 Adanya Legal Oh ini ada Folio Ukuran F4 atau folio itu Lebarnya 21,59 Kali tingginya 33 cm Baiklah pilih ke folio Kita setting marginnya Custom margin Pilih ke margin Kita ubah topnya saja Kita ganti menjadi 4 Kertasnya sudah folio Pilih OK Setelah kita setting kertasnya Isi text atau kop suratnya di header Sebelumnya kita pilih 0 dulu Disini Alphati sudah menyiapkan contoh kop surat Ini contoh saja seperti ini Kita mulai saja mengetikannya Pilih ke Insert Karena kita akan menggunakan header Pilih ke Insert Pilih Header Klik tanda panak yang kecil ini Lalu pilih Edit Header Pilih rata tengah Pilih Home Pilih rata tengah Jenis hurufnya kita menggunakan Time New Roman Dengan font side nya 12 Lalu kita tulis pemerintah kota administrasi Jakarta Barat Pemerintah Lalu enter Syukur Dinas Pendidikan Dasar Lalu enter lagi Jalan layak kembangan nomor 2 Ini untuk contoh saja ya Kita Ini saja seperti ini Jakarta Seperti itu Ini yang Syukur Dinas kita Di bold Dengan ukurannya lebih besar 14 Kita bold Ke huruf B Ganti menjadi 14 Baiklah setelah Ukuran hurufnya kita ubah menjadi 14 Selanjutnya kita Insert gambar logo disini Melalui menu insert Klik menu insert Pilih picture Lalu kebenar saya sudah download logonya Ada di local list Di bahan Pilih sini Nah ini Lalu tekan tombol shift di keyboard Dan klik di pojok sini Klik kiri Mouse Tahan Tarik Terus sampai ukurannya Kurang lebih sebesar ini Kurang lebih sebesar ini Kita zoom Pilih menu Posisi gambar Masih di klik Pilih menu format Pilih black tag Lalu pilih top and bottom Dan pindahkan ke sini Setelah itu kita bikin garis bawah sini Melalui pilih insert Pilih shape Dan klik light Tekan tombol shift di keyboard Klik mouse kiri Tarik Tahan Dan lebih segini Nah setelah itu kita pilih ke format Posisi garis masih di klik Pilih format Pilih shape of line Lalu pilih yang way Model line Kita perbesar saja Menjadi Sat 1,75 Seperti itu Misalkan kurang panjang Tinggal tarik lagi saja Ini cara pertama Lalu klik Double klik di sini Untuk close Keluar dari Menu header Untuk masuk lagi ke menu header Tinggal double klik di area sini Seperti itu Close Double klik Untuk cara kedua Yaitu menggunakan Tabel Misalkan kita ubah Ini hapus saja dulu Lalu ini kita Di klik kanan cut Nah disini Pilih insert Tabel Pilih satu Kali satu tabel Lalu kita paste di sini Yang tadi kita cut Nah ini Ini kita Masih ke format lagi Ulap tag Pilih Top and bottom Atau Atau Limpan optik Ini Limpan optik Nah Ini kita tarik Atau kita Terkendal Nah setelah Jadi seperti ini Kita mau Menghilangkan Galaxy yang ini Ke yang atas Sama yang kanan Dan merubah garis yang bawah Menjadi double line Klik di Tanda plus ini Klik kanan Tadi klik-klik Klik-kiri Klik kanan Pilih Tabel properties Lalu pilih Borders and Shedding Nah ini Yang kotak ini Mewakili Yang kiri Yang atas Mewakili Yang kiri Yang kanan Dan yang bawah Kita memilangkan Garis ini Tinggal klik aja Di sini Klik-kiri 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 Terus Yang bawah ini Kita mau merubah Menjadi double line Kilih di style Kita pakai yang ini Lalu Sudah di klik sini Klik-kiri di sini Nanti jadinya Klik oke Oke Jadi seperti itu Oh iya Untuk menghilang Untuk memunculkan ini Ada Indens ini Ruler Tinggal pilih di View Klik ruler Seperti itu Ini klik sini Kita Pilih Rata Tengah Indinya Kita setting Lagi Indahin Kesebelah sini Nah Sudah Seperti itu Pemerintah Kota Admi Oke Lalu Untuk keluar dari Menu header Tinggal double click Nah Sudah selesai Jadi Untuk membuat Kop surat Sebaiknya digunakan Atau menggunakan Menu header Kenapa Karena ini Lebih memudahkan Kalau kita Membuat File yang Atau Artikel yang Banyak Atau Dokumen yang Banyak Karena Dengan Satu Satu Kop surat Ini Kita bisa Untuk Beberapa Hal Merubah Ke Dokumen yang Lainnya Atau Ke Tekst Tekst Yang lain Seperti itu Jadi Sampai Berapa Halaman Pun Kop surat Ini Akan Selalu Muncul Mungkin Untuk Materi Kali Ini Sebelum Aja Barangkali Ada Pertanyaan Tinggal Klik Aja Atau Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Atas Perhatian Terima Kasih Atas Dukungan Terhadap Channel Ini Semoga Dukungan Dari Teman Teman Semuanya Bisa Channel Ini Menjadi Lebih Besar Lagi Atau Lebih Maju Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Masih Seputar Materi Tutorial Microsoft Office 2019 Wabarakatuh Ya